Ya semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi karena dengan optimisme itu apa yang direncanakan, yang diangka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan tanpa optimisme, sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pak, masih bertang optimisme, Pak, untuk investasi TKM juga kan target di tahun 2014 sampai 2019. Kan sampai hari ini masih berapa? 58,000,000? Optimisme dari pemirsa yang mencapai sebut? Ya harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak. Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih, jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun. Bapak, izin isi lain, Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mau berksidang untuk menikah kemaikan biaya hidup? Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di MENPAN, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkuasi. Terima kasih, Pak. Pak, setelah tanggal 20 Oktober, Pak, setelah tanggal 20 Oktober, Pak, asum pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore, saya pulang ke Solo. Pulang ke Solo dulu, pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Pak. Lidur. Ya mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Tidak ada sama sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.